Halo sobat-sobat truk sekalian oke disini saya akan membahas sedikit tentang mesin Hero 4 khususnya Hino Dutro jadi untuk tipe unit Hino Dutro sekarang ini sudah memiliki beberapa varian ya dan tipenya dari mesin sudah di upgrade ya dari konvensional menjadi common real system dan ini sudah mengupgrade dari bahan bakar Euro 2 menjadi Euro 4 standarisasinya ya sungguh luar biasa jadi Hino Dutro sudah dilengkapi dengan teknologi mesin Euro 4 sistem bahan bakar berkualitas kendali emisi gas buang yang akurat dan sistem kendali terintegrasi dalam ECU generasi keempat ini bukti kesiapan Hino membuat bisnis Anda lebih mudah dan ini adalah tipe dari mesin N04C common unreal system Oke ini adalah bagian dari transmisi Hino Dutro sekarang menggunakan transmisi R61 sebelumnya dia menggunakan transmisi R50 dan untuk saat ini sistem pembakaran yang digunakan dari Hino Dutro 136 HDX serius baru dia menggunakan injektor DLC dengan sistem common real ya jadi common real ini memiliki sistem yang lebih canggih lagi ya dan ini memberikan hemat bahan bakar dan tenaga yang sangat bisa dihandalkan dari sistem ini kita memiliki sistem EGR EGR ini adalah sistem yang menurunkan senyawa negatif atau NOx dan emisi sisa gas buang dan selanjutnya ini adalah DOC diesel oxidation catalyst komponen logam yang mengandung katalis yang dapat merubah dan mengurangi emisi gas buang yang sangat berbahaya dan selanjutnya adalah VNT variable nozzle turbo adalah teknologi turbo modern yang beroperasi secara variable dan dengan kontrol elektrikal membuat pembakaran akan menjadi lebih irit ya dan disini saya akan membahas dari dimensi atau rangka dari Hino Dutro ya disini rangka lebih panjang kalian bisa lihat di gambar ini adalah kapasitas ruangan kargo yang lebih panjang sehingga memberi keuntungan kepada customer ya untuk memuat barang-barang yang akan dimuat untuk ekspedisi jadi memiliki dimensi rangka lebih panjang membuat volume angkut menjadi lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para customer ya kemudian dari segi interior Hino Dutro sudah memberikan penyegaran terbaru ya dari tampilannya sebelumnya kalian bisa tahu lah warna dari varian Dutro dan sekarang ini adalah interior baru dengan suasana yang segar juga ini adalah panel indikator ya sekarang tampilannya sudah baru instrumen baru pada panel termometer dirancang untuk memudahkan pengemudi berkendara secara echo drive serta panel LCD meter yang menambahkan keakuratan informasi sehingga efisien dalam penggunaan bahan bakar kalian bisa lihat di bawah ini ini adalah gambar yang ditunjuk dan ini adalah teleskopit dari setir ya atau steering ini memberikan kenyamanan si driver ketika ingin melakukan penyesuaian dalam berkendara ya untuk menyesuaikan posisi tubuh yang nyaman dan untuk saat ini sistem pengreman dari unit Hino Dutro ini sudah di upgrade ya sangat baik sekali untuk kalian bisa lihat di gambar ini ada brake cleaning di 355 mm dan vakum pam itu di 90 CC ya ini pengreman yang sangat-sangat baik sekali ya jadi untuk sistem pengreman ini sangat tidak diragukan lagi dan bisa di handalkan ya untuk kalian bisa lihat ini adalah back brake drum ya kinerja rem parkir lebih baik untuk menahan kendaraan bahkan ketika berhenti ditanjakan sehingga kendaraan menjadi lebih aman bisa kalian lihat di gambar tersebut ya dan selanjutnya ini adalah dari Dutch Indicator Dutch Indicator ini membantu dalam perawatan kendaraan agar lebih mudah melihat kondisi di saringan udara jadi dia menandakan jika kotor dia akan memberikan warna merah ya jadi saringan udara harus dibersihkan agar performa dari tenaga mesin Hino Dutro bisa terjaga ya dengan baik dan selanjutnya ini adalah dari proses SS spring kompresian pada kopling menjadi lebih ringan sehingga mengurangi kelelahan ketika berkendaraan atau tekanan pedal kopling berkurang berkurang 20% jadi sistemnya sudah dibuat semakin efesien sehingga si pengemudi tidak terlalu berat ketika menginjak dari pedal kopling ya atau SS spring kemudian kita sudah menggunakan baterai tunggal ya jadi baterai tunggal ini dapat mengurangi biaya perawatan dan pemakaian baterai tunggal ini sangat tahan lama kita menggunakan merek GS ya dan ini adalah keuntungan yang bisa didapat jika kita menggunakan tipe unit Hino kita bisa melihat touch indicator kemudian sistem pengereman pedal kopling itu sangat ringan ya ditambah bahan untuk energi atau baterai aki sudah menggunakan baterai tunggal ya dan selanjutnya ini adalah dari rangka ya kalian bisa lihat rangka ini memiliki ketebalan lumayan tebal kuat kokoh jadi rangka ini memiliki ketebalan 6 milia ini sangat kuat dilengkapi inner reinforcement curling penguat dan desain baru cross member tanpa lubang yang menambah kekokohan rangka dari Hino tutur tersebut ya kemudian kita ada bumper stopper jadi bumper stopper ini dirancang lebih kuat dengan menggunakan material baja ya dan karet yang ada di bawah ini ini adalah untuk peredam bentur jadi sangat safety sekali untuk rancangan dari bumper stopper tersebut jadi untuk air intake ini sangat berperan penting ya karena ini adalah sistem udara bersih yang masuk ke ruang dengan pembakaran sehingga performansi ini lebih maksimal lagi oke itu aja video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati